Halo Youtube, What's going on? It's your boy Riko Amir dan selamat datang ke tutorial bagaimana menjelaskan masalah di UltraISO jadi pada kesempatan ini, penyelamatan yang terlalu hilang jadi mari kita lihat jadi seperti yang anda lihat saya memiliki file Microsoft di ISO jadi kita bisa cek jika file penyelamatan atau tidak jika anda lihat, tidak ada pilihan untuk penyelamatan jadi kita akan menjelaskan ini jadi apa yang kita harus lakukan pertama adalah menunjukkan UltraISO yang terakhir jadi mari kita masuk ke ini jika kita mencari, mencari control panel menunjukkan program, mencari UltraISO di bawah ini kita lihat UltraISO, menunjukkan dan ya ya jadi sudah hilang oke, setelah kita menunjukkan file penyelamatan dari UltraISO maksudnya program kedua, kita perlu menunjukkan yang baru jadi saya pikir masalah adalah ini adalah version dari UltraISO kita tidak berkompat atau tidak saya tidak tahu apa yang ini adalah bug atau sesuatu jadi kita hanya perlu menunjukkan yang baru saya menggunakan website UltraISOSoftonic.com dan menunjukkan saya akan menunjukkan link ini di deskripsi supaya kalian bisa menunjukkan jadi ya kalian hanya perlu menunjukkan ini ke PC oke setelah kalian menunjukkan hanya menunjukkan di mana-mana tapi saya menggunakan di desktop di sini ini disebut UCP9 oke atau apa-apa kalian hanya perlu menunjukkan oke saya akan menunjukkan ya ya saya menggantikan selanjutnya 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 ya 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 jangan menunjukkan ya oke kita bisa menunjukkan jika itu berhasil atau tidak guys UltraISO dan voila kita baru menjelaskan masalah jadi saya pikir masalah adalah UltraISO video yang kita lakukan sebelumnya itu hanya mungkin ini bug jadi tidak bisa menunjukkan file yang kita ingin dan jika kita menunjukkan versi yang baru yang baru kita bisa menunjukkan maksudnya kita bisa menunjukkan file jadi itu saja untuk video ini terima kasih jika ini membantu kalian terima kasih kalian terima kasih dan subscribe karena itu sangat membantu dan saya akan terima kasih jika ini tidak berfungsi kalian bisa menunjukkan di bawah mungkin saya bisa membantu atau orang lain juga ini bisa membantu dan ya itu itu terima kasih terima kasih guys see you terima kasih